. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Selasa, tanggal 25 Mei, uji coba sistem rudal anti-pesawat terbaru Rusia, S-500 hampir selesai dan siap dikirim ke pasukan. Lebih dari 70 persen resimen rudal permukaan ke udara di Angkatan Udara telah dipersenjatai kembali dengan sistem S-400 yang canggih, kata Putin. Sistem S-500 yang sedang uji coba berhasil mendekati penyelesaian, selanjutnya akan dikirim ke pasukan. Ujar dia saat membuka pertemuan dengan pimpinan Kementerian Pertahanan dan Perusahaan Pertahanan Rusia. Sebelumnya, Putin menyebutkan, sistem S-500 merupakan penangkal terhadap senjata hipersonik masa depan negara lain. S-500 adalah versi lanjutan dari S-400. Wakil Panglima Angkatan Udara Rusia Letnan Jenderal Andrey Yudin mengatakan kepada surat kabar Krasnaya Zvezda, pengembangan sistem rudal S-500 akan selesai pada 2021. Perlu dicatat, pekerjaan untuk mengembangkan pertahanan udara bergerak S-500 dan sistem rudal antibalistik dijadwalkan selesai pada 2021. Juga dikenal sebagai pembunuh jet tempur siluman F-35 buatan AS-S-500 memiliki peluru kendali jarak jauh 4-0-6 yang mampu menyerang target hingga sejauh 250 km. Sistem S-500 bisa mendeteksi dan menyerang hingga 10 hulu ledak rudal balistik yang terbang dengan kecepatan lebih dari 6,5 km per detik. Almas Antey, perusahaan milik negara Rusia yang merancang S-500 Prometey, mengklaim sistem rudal ini mampu menembak jatuh satelit orbit rendah dan pesawat ruang angkasa jenis tertentu di dekat luar angkasa. Karakteristik yang melekat pada rudal permukaan ke udara S-500 memungkinkan untuk menghancurkan senjata hipersonik dari semua modifikasi, termasuk di dekat ruang angkasa, kata Sergei Surovikin, kepala pasukan Dirgantara Rusia. S-500 bisa diklasifikasikan sebagai generasi pertama sistem pertahanan antariksa karena di masa depan akan mampu menghancurkan satelit orbit rendah dan senjata ruang angkasa, tambahnya. Rudal bahan bakar padat dua tahap sepanjang 30 kaki ini akan mampu meluncur dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara, mencegat target yang bergerak dengan kecepatan 15,6 mah. S-500 adalah suplemen untuk S-400 dan pengganti rudal anti-balistik A-135 serta bisa membuat sistem rudal AS seperti Patriot dan THAAD juga jet tempur siluman F-35 generasi kelima menjadi usang. S-500 merupakan pukulan terhadap prestise Amerika, kata chief designer Almas Antey Pavel Sojinov. Sistem kami menetralkan senjata ofensif Amerika dan melampaui semua sistem anti-udara dan anti-rudal Amerika yang sangat populer. S-400 mulai beroperasi pada tahun 2007. Selama ini, Kremlin tidak pernah menunjukkan niat serius untuk mengganti S-300 atau S-400 dengan S-500. Senjata itu selalu ditampilkan sebagai kelas sistem pertahanan udara yang berbeda untuk secara andal mencegat ancaman strategis paling berbahaya. S-500 akan memiliki waktu respons sekitar 3-4 detik, yang jauh lebih singkat daripada S-400 yang membutuhkan waktu 9-10 detik. Dengan unit S-400 yang masih dikirim ke resimen anti-pesawat di seluruh Rusia dan diekspor ke seluruh dunia, mengganti S-400 secara luas dengan S-500 yang lebih mahal akan menjadi komitmen finansial dan logistik yang sangat besar. Sementara pengenalan S-300 dan S-400 dipisahkan sekitar 3 dekade, ini akan menjadi siklus peningkatan singkat yang tidak normal hanya 10 tahun, kata Mark Episkopos, seorang analis pertahanan dalam tulisannya di The National Interest.